Assalamualaikum, hai mom, jumpa lagi di Diary Siska Di video kali ini aku mau ngajakin moms untuk buat pindang ikan patin yang super enak Terus kuahnya itu seger dan yang pasti cara buatnya juga mudah Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng ya Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu Satu ekor ikan patin segar yang dipotong-potong menjadi lima bagian seperti ini ya mom Aku menambahkan tiga buah tahu yang udah aku potong-potong segitiga seperti ini Ini opsional ya mom, kalau gak suka bisa di skip aja Untuk bumbu halusnya aku menggunakan 8 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 12 buah cabai rawit merah Ini gak semuanya dihaluskan ya mom, nanti ada sebagian yang dicemplungin aja Terus 2 buah cabai merah dan 2 ruas kunyit karena ukurannya kecil Serta 1 ruas jahe Lalu kita juga menggunakan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah potong terasi yang sudah dipanggang Seperempat sendok teh merica bubuk Kita juga menggunakan 2 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk Selanjutnya aku menggunakan 2 batang serai yang sudah aku potong nanti kita geprek 1 ruas laos atau lengkuas bakal kita geprek juga Dan 5 buah rampai hijau Serta 1 buah tomat Aku juga menggunakan daun kemangi secukupnya Selanjutnya aku menggunakan 2 batang daun bawang yang aku iris kasar Disini aku sudah menyiapkan minyak, sudah panas Langsung saja bumbu halus tadi kita tumis Untuk bumbu halusnya tadi sudah aku campurkan garam Dan terasi juga sudah dihaluskan di dalam bumbu halus ini ya mom Lanjut aku masukkan 2 lembar daun salam Aku sobek dulu 3 lembar daun jeruk Aku sobek juga Kita masukkan juga Sereh yang sudah digeprek Laos yang sudah digeprek Kita aduk kembali Kita masukkan juga merica bubuk dan kaldu bubuknya ya mom Kalau bumbunya sudah matang dan wanginya sudah tercium Langsung aja kita tambahkan Disini aku menambahkan 600 ml air Oh ya mom, tadi di awal aku lupa bilang Kalau kita menggunakan gula merah Langsung aja kita masukkan gula merah secukupnya Jika sudah mendidih kita masukkan ikannya ya mom Aku masukkan satu persatu Kemudian kita masukkan juga tahu Langsung tuangkan semua Kita masukkan juga sisa cabai yang tadi tidak kita haluskan Cemplungin aja langsung mom Kita aduk lagi Kita aduk hati-hati ya mom Jangan sampai ikannya hancur Sekarang waktunya kita masukkan rampai dan tomat Sudah aku iris-iris Aku menggunakan setengah buah tomat Karena setengahnya lagi nanti untuk garnish ya mom Jangan lupa untuk koreksi rasa Ini aku rasa masih kurang asin Jadi aku mau menambahkan garam Aku tambahkan setengah sendok teh garam ya mom Sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya Kita masukkan daun kemangi Aku menggunakan banyak daun kemangi Karena memang keluarga aku suka banget dengan daun kemangi ya mom Kita aduknya begini aja ya mom Aku masukkan juga daun bawang Oke pinang patin kita sekarang udah matang Waktunya kita plating Kita tuangkan ikannya Lalu kita tuangkan juga Tahu Tuangkan daun kemangi Kemudian cabainya Kita tata aja ya mom Sekarang pinang kita udah siap nih mom Ini rasanya enak banget Kuahnya itu seger Kalau mau pedas cabainya tinggal kita pecahin aja Wah sedap Apalagi kalau kita makan dengan nasi hangat Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk like dan komen Jangan lupa juga untuk subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax